ada sesuatu yang kami berikan ada sesuatu yang kami ingin tahu dari anak itu kenapa kota kerjanya setiap mimpinya itu berbeda-beda dan melulu matematika, melulu membaca karena ada yang juga hal lain yang ingin dinilai itu ada jenjangannya ya mengurutkan, mungkin untuk awal sebelum dia belajar menghitung ya bisa gak mengurutkan dari yang kecil sampai yang kebesar ya bisa gak sudah dia mengetahui mana yang lebih panjang mana yang lebih pendek atau mencocokkan, seperti itu jadi ada tahap panjang untuk belajar menghitung ya begitu juga menulis, ya sudah bisa gak menirukan garis kalau itu belum, kita belum sulit mencocokkan sama seperti kita kerja gambar, kami sangat menyayangkan dan ketika itu ada orang tua yang menggambar ada orang tua yang membantu anaknya untuk menggambar sebenarnya, tetap gambar yang kami berikan bertujuan untuk mengetahui motorik anak-anak itu penggunaan tangannya apakah dia, bagaimana goresannya, bagaimana garisnya apakah saudara-saudara itu masuk nanti di asesmennya atau rapornya nanti jadi kita bisa, dari sana kita bisa mengetahui oh anak ini ternyata masih belum bisa membuat garis yang terus, oh dia masih ini kita menilai bahkan dari caranya dia membuat gambar orang itu ada satu kali kan kita meminta anak membuat gambar wajah apakah dari sana dia belajar pengamatan apakah dia sudah lengkap gambarnya apakah masih hanya mata dan murat saja dan kepala itu saja kadang-kadang ada anak yang masih segitu oh berarti dia masih belum cukup lengkap pengamatannya nanti akan selanjutnya mungkin akan dia lengkapi lagi oh ternyata ada klingat, oh ternyata ada alis, oh ternyata ada rambut dari sana kita sudah mengetahui sejauh mana dia sudah bisa menilukan objek objek menelakannya dalam pergambar itu adalah satu perkembangan ini sebelum ke tahap langitnya kalau kami ngasih tugas nanti kedepannya dikerjakan di rumah itu tidak orientasi pada nilai itu orientasinya pada pengetahuan kami terhadap perkembangan anak ibu dan bapak kalau disuruh, anak-anak awalnya disuruh nulis gambar lingkaran ya sudah kasih saja anaknya jangan kita coba apapun itu kenapa itu penting itu kalau ibu bapak pernah mengajari anaknya pegang pensil dan meniru disana ibu akan tahu bagaimana kekeh kaku anaknya kaku anaknya kita pegang terus dia ngelawan itu artinya motoriknya belum bagus kita harus perhalus dia dari itu dari itu dikasilah sesuatu itu corak-coret bebas corak-coret bebas menggambar di tanah menulis di udara itu cara-caranya untuk perhalus motoriknya bentuknya bentuknya nah saya rasa kamerasa itu saja dari kami kalau dari bapak dan ibu ada silahkan kalau tidak kita akan ke kelompok untuk untuk pembagian berapaknya berada mungkin yang kemarin ada seorang keluarga bertanya tentang kapan anak saya diajakkan membaca kapan anak saya diajakkan menulis nah kalau memang ada sesuatu pertanyaan yang seperti itu dalam hatinya kita di semester 1 kita sudah melatih tentang capatan mereka untuk siap amankah mereka dengan pembina sudah maukan mereka ditinggal oleh orang tua sudah menuliskan pergerakan tangan mereka maka di langkah berikutnya di semester 2 yang akan datang lagi kita fokus kepada yaitu mengenalkan konsep dasar mematikan dan membaca kalau di SD cari setungan kalau di sini kita lebih ke konsep baca, tulis, dan hutung jadi konsep dasar itu seperti lima itu dua itu yang berapa kadang-kadang anak bingung ketika kita tukar seperti ini misalnya ini dua mereka bisa menjawab kita ubah misalnya seperti ini apakah mereka masih menganggap ini dua kadang-kadang anak masih bingung masih menghitung ulang itu berarti konsepnya masih belum jadi kita dengan cara variasi benda kadang-kadang oh batu yang besar dua dengan batu yang kecil dua mungkin anak melihatnya beda kadang mereka masih belum memiliki konsep berarti tentang apa dua jadi dari sana kita akan terus berpulang ada banyak permainan di sini nah ini apa yang ternyata kita lakukan selama ini ini itu ternyata setelah kita lihat di dari kurikulum yang baru di kurikulum dari rumah itu dari matur ini itu sama-sama sama sama ya bermain seperti ini belajar berbahasa di rumah ya jadi selamat pagi ini ini sangat cocok sekali dengan kegiatan kita di PAUD ini memang semuanya disetting dengan bermain jadi ini modul dari pemerintah pendidikan dan budayaan disini menceritakan tentang teknik-teknik atau cara yang bisa orang tua lakukan di rumah selain di sekolah untuk bisa mendampingi anaknya mengenal bahasa matematika ada banyak hal mereka disini lebih banyak menggunakan media-media yang ada di rumah seperti mereka menghitung kursi ada berapa kursi kalau disini tentang angkanya mereka mencocokkan gambar benda dengan angkanya seperti Miki kita akan promosi kegiatan semester depan seperti Miki mungkin bentuk kertas kerjanya tidak hanya berupa semuanya saja kita akan dikirimkan dan melatih disana sudah ada titik-titik jadi anak-anak bisa melapati